Intro Oke baik Pada siang ini Saya akan mereview Setelah saya Sambung pocok Dengan rostok bawah Anggur impor E-press Saya sambung Dengan jenis akademik Ini setelah sekitar 2 minggu Saya buka plastik Ternyata sudah menyambung Tapi lihat sendiri Daunnya Terserang hama Beda dengan E-press Sambil menguji Ketahanan E-press Pada hari ini Saya akan memotong di bagian ini Ya Pada atas akademik ini besar Dan yang E-press ini Agak kecil Kita rapikan Potong lagi Ini lebih kurang 2 minggu ini Saya uji coba 4 Pada 3 tempat 4 Graftingan Ini yang kedua ini gagal Karena Rostok bawah E-press nya Layu di Tempat menyambung Jadi Saya ganti Dengan cangkok Kenapa saya cangkok? Saya sayang melakukan pemotongan Tapi terlihat Lihatlah daunnya Kena kutu Putih Oke Kita Akan ke Tempat Graftingan ketiga Tapi sebelumnya ini Ini dengan Rostok Isabella Dengan Double Card Dan E-press Lumayan Sudah bisa Dicip-icip Ini Ini adalah Rostok Isabella Yang saya sambung Dengan Tunas bawah ini Bagian bawah ini Mondrop Terlihat Seperti Sudah Menyatu Makanya Hari ini Akan saya Lakukan Pemotongan Nanti Akan dirapikan Lagi Mana tunas Yang Subur Akan saya Pertahankan Itu terlihat Ada tunas Kemudian Di Pohon yang sama Saya Grafting Dengan Varian Taldun Tapi Sepertinya Masih meragukan Ini mau dipotong Sayang Lumayan Subur Taldun Yang Mondrop Ini Banyak Cabang Jadi Terlihat Masih Kecil Sudah Dua Minggu Nanti Kita Pilih Yang Mana Yang Lebih Bigur Atau Lebih Subur Kita Pertahankan Biasanya Begitu Kambium Menyatu Cepat Sekali Seprutnya Oke Baik Ini Airpress Sudah 7 Bulan Kemarin Malam Sudah Lakukan Pemangkasan Ini Sudah Beberapa Kali Chip Chip Ini Dompolan Ketiga Sudah Mulai Masak Hampir Sempurna Ini Dompolan Bayan Walaupun Kecil Tapi Buahnya Besar Besar Justru Yang Ini Dompol Banyak Banyak Mungkin Mungkin Karena Kita Tidak Melakukan Penjarangan Jadi Ada Yang Kecil Ada Yang Besar Ada Yang Kecil Jadi Satu Dompol Besar Sekali Ini Kita Biarkan Ini Ada Beberapa Dompolan Yang Menurut Saya Lumayan Besar Ini Kita Biarkan Kemudian Ini Juga Oke Baik Saya Akhiri Sampai Disini Untuk Video Pada Ini Terima Kasih